Dalam statistika, dikenal ada dua macam statistika, yaitu statistika deskriptif dan inferensi. Nah, kali kini kita akan bahas tentang statistika deskriptif terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai datang entusias, saya Rum dari Produs Statistika Universitas Islam Indonesia. Statistika deskriptif adalah statistika untuk menggambarkan atau menganalisis data hasil penelitian, tetapi tidak untuk mengambil kesimpulan yang luas terhadap ciri-ciri populasinya. Ruang lingkupnya hanya meliputi konsep dasar statistika, distribusi frekuensi, pengukuran nilai pusat, pengukuran penyebaran data, kemiringan atau squinus, dan peruncingan atau kurtosis. Berikut adalah beberapa kegiatan statistika deskriptif. Ada mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, kemudian menganalisis secara sederhana. Data digolongkan dalam berbagai macam. Yang pertama ada data intern dan data extern. Kemudian berdasarkan sumber ada data primer dan data sekunder. Primer jika data diambil secara langsung, contohnya dari survei. Data sekunder adalah data yang diambil tidak secara langsung, contohnya kita mengutip dari suatu literatur. Ada juga data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif, atau kita sebut juga data kategorik, adalah data mengenai sifat kualitatif yang umumnya tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Walaupun beberapa kasus tetap ada angkanya. Contohnya, tanggal lahir, tetap menggunakan angka. Data kuantitatif, atau pengukuran. Data mengenai skala numerik yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh ada tinggi badan, berat badan, umur, dan lainnya. Data diskret dan kontinu. Data diskret dan kontinu merupakan pengelompokan dari data kuantitatif. Data diskret diperoleh dengan mencacah datanya, contohnya kita ingin menghitung jumlah barang dalam suatu ruangan. Data kontinu diperoleh dengan melakukan pengukuran menggunakan alat ukur. Contohnya, kita mengukur tinggi badan, mengukur berat badan, dan lainnya. Skala pengukuran. Kita mengenal 4 skala pengukuran dalam statistika. Yang pertama adalah skala nominal. Skala pengukuran yang digunakan untuk klasifikasi kualitatif atau kategori saja. Contohnya, warna. Kita memiliki warna merah, kuning, hijau, kemudian kita berikan kode urut 1, 2, 3. Tetapi, warnanya tidak berurutan. Artinya, merah tidak lebih dahulu dari kuning, dan seterusnya. Skala ordinal. Skala pengukuran berdasarkan urutan. Dan, merupakan tingkatan, dimulai dari terendah hingga tertinggi, dan sebaliknya. Contohnya, jenjang pendidikan. Dimulai dari TK, SD, SMP. Kemudian, kita berikan kode 1, 2, 3. 1, 2, 3-nya juga merupakan jenjang yang berurutan. Skala interval. Mengurutkan obyek dan memberikan informasi tentang interval atau jarak. Contoh suhu, IQ, nilai skor Tufel, nilai skor matematika, dan seterusnya. Skala rasio. Selain dia memberikan interval, dia juga memiliki titik absolut. Contohnya, waktu panjang, tinggi, berat, dan seterusnya. Titik nol absolut yang dimaksud adalah, apabila dia bernilai nol, dia tidak memiliki bendanya atau barangnya. Contohnya, panjang. Panjang sama dengan nol, berarti tidak memiliki panjang. Berat sama dengan nol, berarti tidak memiliki berat. Ukuran pemusatan data. Sekumpulan data biasanya digambarkan dengan suatu nilai pusat atau sentral tendensi. Nah, sifat-sifat ukuran pemusatan data adalah sebagai berikut. Harus mempertimbangkan semua data, kemudian tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Harus stabil dari sampel ke sampel, dan harus dapat digunakan untuk analisis selanjut. Ukuran pemusatan data terdapat tiga, yaitu min, median, dan modus. Min atau kita sering kenal dengan rata-rata. Min sampel dari himpunan N observasi dirumuskan dengan X bar sama dengan Jumlahan dari X, Y dari 1 hingga N dibagi dengan N. N adalah banyaknya observasi. Rata-rata hitung digunakan apabila Jenis datanya adalah numerik, artinya ketika menggunakan data kategorik Kita tidak bisa menggunakan rata-rata min. Kemudian sebaran datanya simetris, dan tidak terdapat pencilan. Median. Median sampel dari himpunan N observasi Adalah nilai tengah dari observasi yang terurut, dari terkecil hingga terbesar. Median baik digunakan ketika rata-rata atau min tidak memenuhi syarat. Misalkan terdapat pencilan atau outlayer, atau distribusinya yang tidak simetris. Letak median. Apabila ukuran datanya ganjil, maka letak median ada di N plus 1 per 2. Jika datanya genap, letak median ada di antara data ke N per 2 dan ke N plus 1 per 2. Walaupun letak median sedemikian sederhana, tapi perhatikan ilustrasi berikut ini. Median dikenal juga dengan Ki 2. Selain ada Ki 2, ada Ki 1 dan Ki 3. Fungsi dari Ki 1, Ki 2 dan Ki 3 adalah membagi panjang data menjadi 4 bagian sama panjang. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada contoh 1, kita memiliki panjang data 12. Kemudian kita bagi menjadi 4 bagian sama panjang, sehingga setiap bagian memiliki panjang 3. Kemudian contoh 2, kita memiliki panjang data adalah 11. Kita bagi menjadi 4 bagian sama panjang. Setiap bagian memiliki panjang 2,75. Permasalahannya adalah, pada contoh 2, bagaimana kita menentukan data ke 2,75 untuk menjadi kuartil pertama. Kemudian, bagaimana kita juga menentukan data ke 8,25 untuk menjadi kuartil ketiga. Penyelesaiannya adalah dengan menggunakan pendugaan titik. Oleh karena itu, akan terdapat cukup banyak cara untuk menduga titik itu. Pada praktiknya, di dalam suatu software statistika, misalkan R dan SAS, terdapat 9 jenis rumus untuk melakukan pendugaan titik. Termasuk rumus untuk melakukan pendugaan ki 2. Perhatikan contoh berikut ini. Dari 9 rumus yang tersedia, manakah yang harus digunakan? Secara default di R, dia akan menggunakan tipe ke-7. Tetapi dalam praktiknya, jangan terlalu khawatir untuk memilih rumus yang mana untuk digunakan, karena antarumus perbedaannya sangat kecil. Modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dari sekumpulan data. Modus tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau penjilan. Namun, nilai ini juga jarang digunakan untuk analisis statistika tingkat lanjut. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data akan membantu mengetahui sejauh mana nilai-nilai yang diamati menyebar di sekitar pusat data. Sifat-sifat ukuran penyebaran data sebagai berikut. Jika kita memiliki data yang nilainya sama, maka ukuran penyebarannya 0. Jika kita memiliki data yang cukup berdekatan, maka ukuran penyebarannya kecil. Jika data-data kita tersebar berjauhan, maka ukuran penyebarannya besar. Terdapat beberapa macam ukuran penyebaran data. Yang pertama, jangkuan low range. Diperoleh dari data terbesar, dikurangi data terkecil. Kemudian, simpangan kuartil atau interkuartil range, IR, diperoleh dari rata-rata ketiga dikurangi ke satu. Kemudian, ada simpangan rata-rata. Simpangan diperoleh dari data dikurangi dengan pusat datanya. Yang sering kita gunakan adalah varian C dan simpangan baku. Rumusnya adalah sebagai berikut ini. Walaupun ketika data kita memiliki outlayer atau pencilan, varian C dan simpangan baku dirasa kurang tepat untuk mengukur penyebaran datanya. Skuners Kemiring atau skuners berarti ketidaksimetrisan, kemencengan, atau kecondongan. Suatu distribusi dikatakan simetris apabila nilainya tersebar merata di sekitar rata-rata. Data yang terdistribusi secara simetris, maka kemiringannya sama dengan 0, atau not skud. Skuners juga dapat diartikan sebagai tingkat pergeseran suatu distribusi dari titik simetrisnya. Terdapat tiga macam, yaitu miring ke kiri, negatively, skud, miring ke kanan, positively, skud, dan normal atau simetrik. Gambar berikut menjelaskan perbedaan antara grafik distribusi yang simetris, skud left, dan skud right. Terdapat beberapa cara untuk menghitung skuners. Yang pertama ada metode bersen. Alpha diperoleh dari x bar dikurangi modus, dibagi dengan S. Atau alpha sama dengan 3 kali x bar dikurangi median, dibagi dengan S. Jika nilai alpha itu sama dengan 0, maka dia simetris. Jika kurang dari 0, maka dia skud left. Jika lebih dari 0, maka skud right. Terdapat juga metode poli dan metode persentil. Metode poli menggunakan rumusan kuartil, sementara metode persentil menggunakan rumusan persentil. Kurtosis. Kurtosis adalah tingkat keruncingan dari suatu distribusi. Suatu distribusi normal disebut dengan mesokurtik. Sebuah distribusi leptokurtik murni memiliki puncak yang lebih tinggi dibandingkan distribusi normal. Sedangkan sebuah distribusi platikurtik memiliki puncak yang lebih rendah daripada distribusi normal. Berikut adalah perbedaan di grafik. Grafik merah adalah grafik yang mesokurtik atau normal. Grafik biru adalah leptokurtik. Dan grafik hijau adalah platikurtik. Demikian juga dengan kurtosis. Kurtosis dapat dihitung dengan berbagai macam rumus. Contohnya disini menggunakan rumus persentil dan juga rumus momen. Kriterianya apabila K sama dengan 3 berarti dia mesokurtik atau normal. Apabila K lebih dari 3 maka leptokurtik. Jika K kurang dari 3 maka platikurtik. Happy learning and see ya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.